Bahwa Huang itu pasti tau sesuatu yang mustinya dia gak tau Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror Kalau kalian belum subscribe ke channel ini jangan lupa pencet tombol subscribe-nya Karena kita akan selalu membahas hal-hal yang mengerikan Subscribe! Sebelumnya di Neror kita pernah membahas beberapa kasus-kasus true crime besar dari Malaysia Ada kasusnya Nuri Jazlyn, seorang anak kecil yang menghilang setelah pulang dari pasar malam Atau yang baru-baru ini kita bahas The Beauty Queen Murder Case Kasusnya Jean Pereira Senapa Dan ternyata guys masih ada kasus-kasus misteri true crimes Kriminal atau kejahatan asli yang besar di Malaysia Salah satunya adalah kasus seorang anak bernama Su Chan Huang Kasus yang belum terpecahkan selama 18 tahun Ketika seorang anak remaja ditemukan tidak bernyawa mengambang di sebuah kolam renang Apa yang terjadi sama dia? Dan siapa pelakunya? Malam ini kita akan bersama-sama bahas di Neror So without any further ado, stop senyum-senyum Cause shit's about to go down Konon suatu ketika guys, ada satu keluarga yang hidup di Cina Keluarga tersebut terdiri dari seorang ayah, Su Chin Lai Seorang ibu, Fang Chong Ying Dan dua anak laki-laki mereka, Chan Fei dan Su Chan Huang Nah, dua anak laki-laki ini guys, beda umurnya itu cuma dua tahun Sebenarnya nih, keluarga ini tuh memiliki status finansial yang cukup oke Tapi sebagai orang tua, Su Chin Lai tuh mau anak-anaknya tuh punya kehidupan yang lebih baik Terutama pendidikan mereka Jadi Su Chin Lai tuh memutuskan anak-anaknya nih mau dikirim aja deh ke Malaysia Untuk tinggal sama paman mereka, Ko Kim Teng Dan si paman, Ko Kim Teng itu ternyata udah setuju juga Untuk membesarkan nih ponakan-ponakannya juga membiayai edukasi mereka Akhirnya di tahun 2002, Fei yang waktu itu baru berusia 14 tahun Dan adiknya, Huang yang baru 12 tahun terbang dari Cina ke Malaysia Nah, Uncle Ko ini berarti emang kaya ya guys Karena langsung aja nih, begitu dua anak itu sampai di Malaysia Mereka tuh dikirim ke sekolah internasional di Malaysia Gak cuma dikirim ke sekolah yang bagus Mereka juga dikasih tempat tinggal yang cukup oke Sebuah villa yang sangat luas miliknya Uncle Ko Tepatnya di Ampang Hilir, Kuala Lumpur Emang Uncle Ko ini siapa kok? Dia kaya banget Ternyata guys, dia tuh mampu membiayai semuanya Karena dia adalah seorang direktur buat sebuah perusahaan pialang saham di Malaysia Selain kaya raya dari pekerjaannya, dia tuh juga mendapatkan gelar kehormatan guys Gelar kehormatan Datuk Seri dari Kerajaan Pahang Tahun 2003, Fei sang kakak itu memutuskan untuk balik ke China Mungkin dia gak betah gitu ya di Malaysia Dia memutuskan untuk kembali aja ke China Sementara adiknya, Huang itu yang mungkin pada saat itu 13 tahun ya Walaupun ditinggal kakaknya balik ke China Huang ini tetap menjalankan pendidikannya dengan baik guys He was such a good kid Sampai suatu hari, suatu kejadian yang sangat tragis Menimpa Huang Baru 2 tahun bersekolah di Malaysia Pada 27 September tahun 2004 Su Qian Huang yang berusia 14 tahun Ditemukan tidak bernyawa Mengambang di kolam renang tempat tinggalnya Dan yang lebih mengerikan Kejadian ini dipercaya oleh banyak orang Sebagai p***** yang direncanakan Karena Huang ditemukan tidak hanya mengambang Tapi dengan kedua tangan dan kakinya terikat Menjadi satu Kayak yang tadi aku bilang Jasadnya Huang ini ditemukan Mengambang di kolam renang Dengan tangan dan kakinya terikat Tapi selain itu Setelah diotopsi oleh ahli forensik Ditemukan juga bahwa Ada 23 luka di sekujur tubuhnya Huang Ada lebam di jidat Bibir Lengan bawah bagian kanan Kaki kanan Dada sebelah kiri Dan beberapa goresan di lengan kanannya Dan berdasarkan hasil otopsi Dipercaya bahwa orang yang mencoba menghabisi Huang Itu melakukannya Dengan cara menegelamkannya Nah pada saat itu guys Of course media rame banget Beritanya Huang ini muncul di TV-TV Di koran-koran Tabloid dan segala macem Sampai ada headline-headline yang tulisannya kayak China schoolboy murder trial So who killed him? Siapa yang mem***** Huang Selain berdasarkan hasil yang ditemukan Sama dokter forensik Polisi juga menemukan bukti-bukti di TKP Yang membuktikan bahwa Huang itu Sengaja dihabisi Orang-orang terdekatnya Huang itu juga langsung Diamankan Untuk dimintai keterangan lebih lanjut Pastilah orang yang pertama yang ditangkap Adalah Sang Paman Yang merupakan pemilik rumah Dimana jasad Huang ditemukan Uncle Ko Selain Uncle Ko Diamankan juga Dua pekerja Uncle Ko Yang bernama Muhammad Najib Zulkifli Dan Resti Atpalo Dilakukanlah guys Penyelidikan mendalam selama dua minggu Dan sang penyidik itu akhirnya Kind of leaning towards MNZ Muhammad Najib Zulkifli Tapi Mereka itu memiliki dugaan Bahwa MNZ Itu melakukan aksi kejinya Bersama dengan RA Resti Atpalo Atas perintah Ko Tim Tek Uncle Ko Mereka diduga menghabisi Huang di rumahnya Antara pukul 11 malam Pada 26 September tahun 2004 Sampai pukul 3.30 pagi Keesokan harinya Dugaan ini diperkuat Ketika ditemukan nih Foto-foto di HP-nya RA Yang diambil pada 26 September Hanya beberapa jam sebelum Huang kehilangan nyawanya Jadi Di dalam HP-nya RA Itu ada fotonya Huang lagi jokok Dengan kedua tangan dan kakinya terikat Dan keliatan nih Wajahnya Huang itu Sangat ketakutan guys Aku gak kebayang sih ini Seserem apa fotonya Ada gak sih Dead body Gak ada loh Rapi man Bersih Sumpah gak ada Ya ampun aku gak kebayang Kalau misalnya kalian lihat fotonya Huang Tuh dia kayak such a nice boy gitu loh Kayak Gak kebayang fotonya seserem apa Apalagi ketika tahu Akhir dari foto itu seperti apa Ya gak sih Dan yang lebih heartbreaking lagi guys Bahkan setelah mengantongi nih Bukti-bukti foto itu Yang misalkan kita diskusiin gitu kan Jelas ya ada foto di HP-nya dia Sebelum korban Kehilangan nyawanya dalam posisi yang sama Ketika jasadnya ditemukan Bukannya udah cukup Fix He did it Fix Jelas dia yang lakukan Ternyata enggak guys Ketiga orang ini Tetap belum bisa dijadikan tersangka Karena katanya Foto-foto yang ditemukan di HP-nya RA Itu tidak membuktikan Bahwa mereka bertiga lah Yang menghabisi nyawanya Huang Bayangin Bayang Bayang Bayangkan Bayangkan Dilakukanlah persidangan yang mendatangkan 39 saksi Untuk dimintai keterangannya Dan dari persidangan yang berlangsung Selama 36 hari Diketahui dari kesaksian beberapa orang Bahwa katanya Huang ini tuh sempat disiksa Dianiaya Karena dituduh mencuri uang Sebanyak 30 ribu ringgit Milik Uncle Cole Yang kalau di rupiah tuh sekitar 103 juta rupiah Dan ini adalah beberapa saksi-saksinya Saksi yang pertama adalah seorang pekerja kebunnya Uncle Cole Dia bilang RA itu sempat telpon dia Untuk datang ke rumahnya Uncle Cole Akhirnya dia datang ke rumahnya Uncle Cole Pada 25 September tahun 2004 Yang merupakan 2 hari Sebelum jasadnya Huang ditemukan Dari jam 8 sampai jam 8.30 malam Nah pada saat itu Dia tuh ngeliat ada beberapa orang Yang ada di rumah itu Dia lihat ada RA Ada Uncle Cole Ada Huang yang masih hidup Dan seorang wanita berkebangsaan Cina Tapi kata dia Bahkan pada saat itu 2 hari sebelum jasadnya Huang ditemukan Huang itu dia lihat Dalam keadaan terikat Nah pada saat itu RA tuh ngomong sama si tukang kebun Iya nih Ada pembobolan di rumah ini Tapi gak apa-apa Sang maling itu lagi dihukum Nah tukang kebun ini Itu satu-satunya saksi yang ada di rumah itu 2 hari sebelum jasadnya Huang ditemukan Dan meskipun dia memberikan keterangan Bahwa dia ngeliat Huang yang terikat 2 hari sebelum dia meninggal Ternyata kesaksiannya ini pun Masih tidak bisa membuktikan Siapa yang mengakhiri Huang Dan apa yang terjadi pada Huang Di hari dia kehilangan nyawanya So frustrating Ada saksi kedua Seorang tetangga yang mengaku Melihat Huang itu disiksa Dia niaya Tapi sayangnya Si tetangga ini juga gak punya bukti Dia jadi dia cuma ngeliat doang Dia ngeliat terus dia bilang Kayak iya saya sempet liat sih Huang itu sempet dianiaya Sebelum meninggal Tapi gak ada buktinya Dan saksi ketiga Adalah ayahnya Huang Guys kalian bayangin Se gimana patah hatinya Orang tuanya Huang Ditipin anaknya Dan harus menjemput jasadnya Oh Ayahnya Huang Su Chinlai itu Juga bersaksi guys Memberikan kesaksian Bahwa sebelum Huang itu kehilangan nyawanya Dia tuh sempet telepon ke papanya Di saat itu Di saat dia telepon itu Huang itu bercerita bahwa Dia lagi takut banget Dia bilang Papa I'm very scared They're going to beat me Sayangnya Kesaksiannya Su Chinlai Sebagai ayahnya Huang itu tidak bisa diterima Sama pengadilan Karena dia adalah salah satu Anggota keluarga korban Setelah mendapatkan pengakuan Dari semua orang yang datang Untuk bersaksi guys Pihak dari keluarganya Huang itu percaya Bahwa ini tuh bukan Cuma tentang uang Atau pencurian Atau sesuatu yang lebih peri Kayak gini Tapi melainkan Bahwa Huang itu Pasti tahu sesuatu Yang mustinya Dia gak tahu Setelah dilakukan persidangan Yang panjang banget Satu tahun Setelah kejadian Pada 20 September Tahun 2005 Makamat tinggi Memutuskan untuk Membebaskan Koh Tim Tek Resti Akpalo Dan Najib Zulkifli Dari semua Tuduhan Mereka bertiga Dinyatakan Tidak terbukti bersalah Karena pihak penuntut Atau pihak mendiam Huang Tidak memiliki Bukti yang cukup kuat Tidak ada bukti Yang menunjukkan Bahwa tiga orang ini Benar-benar mengakhiri Huang Tidak ada bukti Bahwa ketiganya Memiliki motif yang sama Untuk mengakhiri Huang Dan tidak ada bukti Bahwa Angkel Ko Itu meminta RA Sama MNZ Untuk menghabisi Nyawa Huang Nah merasa bahwa Putusan ini Sangat-sangat Tidak fair guys Tidak adil Akhirnya kan keluarga Huang Tidak boleh tidak banding Kita lanjutkan saja Proses persidangan ini Akhirnya pengadilan Menjadwalkan lagi banding Pada tahun 2007 Tapi Ini tuh kayak Ditunda-tunda terus Gara-gara Angkel Ko Itu tidak hadir Dalam persidangan Bahkan Di Oktober tahun 2007 Angkel Ko Itu mengirim Sebuah surat medis Ke pengacaranya Yang bilang bahwa Dia tuh lagi dirawat Di salah satu rumah sakit di Cina Kenapa? Karena penyakit Jantung rematik Dan darah tinggi Tapi yang kocang adalah Ini kan International case Ini kasus internasional kan Jadi Interpol pun terlibat Dan dicek lah sama Interpol Ternyata Gak ada satu rumah sakit pun Di Cina Yang memiliki pasien Dengan nama Ko Kipek Gak ada Jadi gak ada namanya Angkel Ko Di rumah sakit Manapun di Cina Gak cuman itu Catatan Departemen Imigrasi Juga menunjukkan Bahwa gak ada pergerakan Dari pasportnya Angkel Ko Jadi dia bahkan Gak ke Cina Dan diduga Masih ada di Malaysia Karena gak muncul-muncul Itu di 2007 kan Di 2009 Akhirnya Atas permintaan jaksa Pengadilan mengeluarkan Surat perintah penangkapan Ko Kim Teng Plot twist Setahun kemudian Pada 2010 Pengadilan membatalkan Surat perintah penangkapannya Karena Ko Kim Teng Angkel Ko Itu tidak bisa Ditemukan Dimanapun Hilang Gak cuman surat penangkapan Yang dibatalkan Akhirnya Banding yang diajukan Sama pihaknya Keluarga Huang Juga dibatalkan Dan sampai hari ini Siapapun yang menghabisi Nyawanya Huang Itu tidak pernah ditangkap Dan Ko Kim Teng Angkel Ko Masih belum juga Ditemukan The hell Kalau dia gak bersalah Kenapa dia berlari Nah guys Seperti kasus-kasus Unsoft pada umumnya Ada nih beberapa Kejanggalan Yang sebenarnya Key points Dalam kasus ini Yang mungkin bisa Membantu kalian Untuk menganalisa Kasusnya Yang pertama adalah Kesaksian Supirnya Angkel Ko Jadi Supirnya Angkel Ko Ketika pertama kali Diintrogasi Itu bilang bahwa Di hari Huang meninggal Dia tuh sempat ngeliat Ada Salah satu tersangka Dari tiga orang Yang tadi kita omongin Itu mengangkat Tubuhnya Huang Lalu dia mendengar Ada yang melempar Suara kayak Tubuh manusia kecil Yang dilempar ke kolam The child Anak itu Dilempar ke kolam Bahkan di statement pertama dia Si supir ini juga bilang Bahwa Anak itu tuh Diikat Dan dilempar Ke kolam renang Tapi saat dia dipanggil kembali Dan ditanyakan nih Tentang statementnya dia yang barusan Tiba-tiba Berubah Dia bilang Oh Enggak kok saya gak liat apa-apa Saya cuma denger ada sesuatu yang jatuh aja ke kolam Dia juga bilang Oh saya juga gak bisa ngeliat sih Soalnya kan terhalang tembok Kolam renangnya Jadi saya gak liat apa-apa Setelah statement kedua itu Dia sebenernya guys Dijadwalkan untuk memberikan kesaksian lagi Di persidangan Tapi si supir ini Tidak pernah datang ke persidangan Dia menghilang Dan tidak bisa dihubungi lagi Kejagalan kedua Ada pada ART Uncle Ko Jadi Uncle Ko tuh memiliki Seorang ART Yang berkewagga negaraan China Bernama Fang Shuching Nah mbak Fang ini dianggap menjadi Salah satu saksi kunci Kasus kematiannya Wang Pas di search nih TKP-nya Di rumahnya Uncle Ko Ditemukan ada pasportnya mbak Fang Yang ternyata menunjukkan Dia tuh udah overstay Lebih dari 2 tahun Dia gak punya visa Tapi tinggal di rumah itu Akhirnya dia dihukum penjara Selama 10 bulan Sebelum akhirnya dideportasi Dan anehnya Dia tuh dideportasi langsung Tanpa dikasih kesempatan Untuk memberikan statement Tentang kematiannya Wang Dan mbak Fang ini Bukan satu-satunya ART Di rumah itu Ada satu ART lain Seorang warga Indonesia Yang bernama mbak Darwati Yang sempet ditahan Beberapa waktu Tapi anehnya Tidak pernah diminta Kesaksiannya Di pengadilan Kejanggalan lainnya Jadi pada tahun 2008 Badan anti korupsi Malaysia Itu mengatakan bahwa Mereka itu menangkap Satu orang Ketua organisasi non-profit Atas jugaan Kasus swap Orang ini Mendapatkan cek Sebesar 500 ribu ringgit Atau sekitar 1,7 miliar rupiah Dan diketahui Bahwa dia itu Sempat dihubungi Sama salah satu orang Yang menghabisi Wang Untuk menutup Dan menyelesaikan Kasusnya Wang Agar tidak Blow up Ke publik Padahal dia ketua Organisasi non-profit Atau mungkin ini NGO-nya Yang biasanya Nge-up kasus-kasus Kayak gini Tapi disuruh diem gitu Jangan ngomongin Wang Dan itulah tadi Kasusnya Wang Jujur Sangat-sat menyayat hati Apalagi untuk keluarganya Wang ya Kayak mencoba Untuk memberikan kehidupan Yang lebih baik Untuk anaknya Mempercayakan Anak-anak mereka Kerabat Masih keluarga Tapi ternyata Tapi ada beberapa Pertanyaan sih Di benak aku juga Kayak kalau misalkan Emang Uncle Koh Adalah pelaku Why would he do it Di rumahnya sendiri gitu Kenapa dia lakukan Di rumahnya sendiri Yang pastinya Akan ada langsung Direct impact Ke dia Ya kan Dan kalau misalkan Dia memang mau Menghabisi Wang Kenapa Di ikan Terus dilempar Koko menang gitu Atau karena Dia udah dibirap dulu Udah kayak Memar-memar Dan segala macem Jadi tadinya dia mau Shifting the blame Kayak seakan ada perampok Yang menghabisi Wang Bukan dia I don't know Gimana menurut kalian guys Soalnya Kalaupun kita cari Pembelahan untuk Uncle Koh Ngapain dia kabur sekarang Dimana Uncle Koh sekarang Apakah dia pasti Bersalah Untuk kabur dari Sesuatu yang seperti ini Meninggalkan Titlenya Pekerjaannya Rumah mewahnya Kerabat dan kenalannya Tuh pasti kan kayak Ngerti gak sih Kalau memang Dia ingin menghabisi Wang Kira-kira apa yang Wang tahu Sampai dia mau Mengambil resiko sebesar ini Coba guys Kita diskusi di bawah Gimana menurut kalian Kalau ada kasus-kasus lain Yang kalian ingin Kita bahas Boleh banget Ditulis di bawah Atau kirim ke request Ngmail.com Terima kasih semuanya Yang udah merequest Kasusnya Huang ini Sangat-sangat menarik Dan kalau misalkan Ada kasus-kasus Unsolved lainnya Boleh di negara apapun Atau kalau mau Malaysia lagi Ada sebenarnya Beberapa unsolved cases Yang cukup menarik Untuk didiskusikan Kayak kasusnya Norita Shamsuddin Atau Altantuya Yang sampai melibatkan Pejabat tinggi Malaysia Request aja di bawah Dan jangan lupa subscribe Karena aku gak sabar Buat ketemu kalian lagi Bye-bye Kok Kim Tech ini guys Udah setuju Buat menghidupi Anak-anak Eh Datuk Seri Dari Istana Kerajaan Padang Pahang Kenapa dia Padang Dari Istana Kerajaan Padang Au Diolg Sul L духов Och I